Mbak Maida, apakah suami dan istri tidak boleh main? Boleh, tapi perlu dilihat. Permainan apa dulu yang dimaksud di sini? Kalau memang permainan malam hari yang bisa menyehatkan lahir dan batin, silakan boleh dimainkan. Lalu yang Mbak Maida maksud di judul video ini apa? Sabar, saya akan jelaskan satu persatu. Tapi sebelumnya silakan share dulu video ini ke teman-teman atau keluarga Anda supaya mereka mendapatkan manfaat yang sama seperti yang Anda rasakan. Permainan yang pertama saya sebut dengan permainan hitung-hitungan. Kalau Anda masih TK dan SD, main hitung-hitungan boleh. Tapi kalau sudah menikah, ini tidak boleh dimainkan. Contohnya, kalau kamu boleh pergi hangout bersama teman-temanmu, maka aku juga boleh melakukannya. Kalau kamu membelikan hadiah itu kepada orang tuamu, maka belikan juga untuk orang tuaku. Aku sudah berkorban untuk rumah tangga ini. Maka sekarang gantian kamu yang melakukannya. Pernikahan itu bukan pabrik di mana Anda menawarkan jasa kepada pasangan, kemudian meminta pasangan untuk membalasnya. Pernikahan bukan pasar. Di mana Anda bisa jual beli dan selalu minta diganti saat kamu rugi. Pernikahan adalah dua orang yang melebur menjadi satu. Jadi apapun yang Anda keluarkan dan Anda korbankan untuk pasangan, maka itu adalah untuk kebaikan bersama. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga pasangan dan anak-anak. Kalau masih egois seperti ini, saran saya jangan menikah dulu. Permainan kedua adalah suka menang sendiri. Yang suka menang-menangan sendiri siapa sih sebetulnya? Biasanya anak-anak kan? Ya, betul sekali. Kalau Anda masih suka menang-menangan, artinya Anda masih anak-anak dan belum siap untuk menikah. Setiap konflik yang terjadi itu, Anda tidak perlu menunjukkan kepada pasangan siapa yang menang atau siapa yang paling benar. Karena kalau itu tujuan Anda, maka kedua-duanya akan binasa. Seperti kata pepatah, menang menjadi abu, kalah menjadi arang. Lebih baik ingin bahagia berdua daripada memilih menjadi yang paling menang. Permainan ketiga adalah petak umpet. Kalau main petak umpet beneran sama anak-anak, itu tidak masalah. Tapi kalau Anda sengaja menjauh atau menghilang agar pasangan mencari Anda, itu bukan permainan yang menyenangkan di dalam rumah tangga. Justru sangat melelahkan. Ini sering saya dapati di mana istri kabur dari rumah dan pulang kepada orang tuanya agar suami meminta maaf dan mengejar istrinya. Kalau saya menjadi suaminya, saya biarkan saja. Saya tidak mau jemput dia. Karena istri setiap kali keluar dari rumah, itu harus izin kepada suami. Kalau kabur sembarangan dan main petak umpet seperti ini, sudah jelas rumah tangga akan sulit menjadi kompak dan harmonis. Permainan yang keempat adalah membagi kue yang sama. Memang terkesan adil, tapi sebetulnya tidak. Suami dan istri mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing. Suami mencari nafkah, memimpin keluarga, dan memberikan teladan yang baik kepada istri dan juga anak-anak. Sedangkan istri mengurus suami dan anak-anak serta patuh kepada suami. Jangan meminta hal yang sama. Seperti, kamu kok gitu? Aku juga harus gitu dan sebagainya. Adil itu bukan membagi rata. Adil itu membagi sesuai porsinya masing-masing. Oke, itu dulu pesan dari saya. Semoga membantu dan bisa meningkatkan keharmonisan rumah tangga Anda. Untuk Anda yang ingin berkonsultasi tentang masalah rumah tangga, silakan Anda bisa hubungi saya melalui nomer yang ada di deskripsi video ini.